Jumpa lagi bersama kami, Tim Aja Channel. Pada hari ini kami akan review eksterior dan interior dari Honda HR-V tahun 2018. Di tahun 2018 ini banyak sekali perubahannya. Di sini drill-nya sama seperti brio, menyatu ke lampu. Nah, ini sudah menggunakan lampu LED. Jadi, iya, dia sudah memiliki, wow, keren sekali ya. Nah, ini HR-V tahun 2018. HR-V ini sudah menggunakan seperti yang dulu velg-nya ya, tapi ini velg-nya mantap sekali. Velg-nya ukuran 215 x 55 ring 17. Di sini sudah lengkap, bodi kit samping. Ini tampilan belakang dari HR-V tahun 2018. Tampilan belakangnya seperti ini, lampunya agak ada perubahan sedikit ya. Nah, ini dari belakang. Mantap, sirip hiu yang identitas HR-V dan CR-V ini sudah tetap dipertahankan. Samping kita menuju ke dalam ya, ke dalam. Iya, kita masuk ke dalam HR-V. Mantap dan keren, 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 keren. Black semua ya. Ini black semua. Kita masuk. Rasa di dalamnya, wow, keren, 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 keren. Nah, ini seperti biasa, saya minta maaf, tidak bisa dihidupkan ya, tidak bisa dinyalakan. Karena ini di dalam dialer. Ini black semua. Tampilannya, dashboardnya. Wow, ini besar sekali ya. LCD-nya besar sekali. Nah, ini sudah digital semua. Engine starter. Ini sudah tidak pakai kunci kompensional. Kunci tradisional. Ini sudah canggih semua. Iya, di atas ini warnanya coklat ya. Nah, belakang. Belakang ini luas. Karena ini kursinya bisa dilipat ya. Dilipat secara rata. Mungkin kita bawa anak-anak kita untuk berlibur. Ini bisa ditaruh kasur di sini ya. Kita letakkan kasur. Anak-anak kita bisa berbaring di sini. Nah, ini headrest-nya besar sekali ya. Ini sudah kulit. Sudah kulit sintetis dan perpaduan bluedru. Ini yang metik. Automatic. Keren, 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 keren. Mantap. Tampilan dalam HR-V. Belakang luas. Kursi bisa dilipat. Ini posisi depan ya. Posisi depan. Nah, ini saya di depan. Tampilannya ini sama seperti tadi. Seperti Civic. Tapi genggaman ini. Setirnya masih agak kurang enak. Tapi bisa dibalut ya. Dibalut dengan kulit. Kita modifikasi sendiri. Nah, ini tampilannya lega. Luas dalamnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian untuk membeli Honda Civic ya. Honda HR-V. Lumayan keren. Bukan lumayan lagi. Ini keren sekali bagi saya ya. Tampilannya mantap. Luas pembuka pintu belakang andalan HR-V. Iya, dari atas keren ya. Seolah-olah tidak ada pembukanya. Nah, ini saya angkat. Iya. Mantap. Posisinya lega sekali. Kita masuk ya. Kita masuk. Jujur. Jujur. Mobil ini enak sekali. Satu. Dua kan. Dan dua jengkal. Nah, ini samping kalau mau tiduran dan saya mau dudukkan di sampingnya ini bisa ya. Wow, keren. Keren, keren, keren. Ini penuh. Jadi, belakang bagasi luas. Mantap. Untuk bawa barang-barang yang besar-besar bisa ya. Koper besar ini masuk semua. Ini blower. Blower-nya ini kalau tidak salah, blower-nya di samping ya. Blower AC belakang itu di samping katanya. Saya kurang terlalu mencoba. Nah, disini benar-benar luas. Enak. Tampilannya elegan. Nah, ini. Benar-benar luas ya. Ini posisi saya di tengah. Dan di belakang ini sengaja saya. Kursi samping ini saya tidak. Tidak saya dirikan. Tetap saya lipat. Ya, yang pasti saya rekomendasikan kalian. Kalau ada rejeki ya. Ini mantap sekali. HR-V. Tapi minta maaf. Tidak bisa test drive. Ya, semoga saja video ini bisa menginspirasi kalian. Dan ada rencana untuk membeli mobil keluarga. Mobil yang mantap ya. Mobil yang elegan dari luar. Eksterior dan interiornya. Pilihlah. Honda HR-V. Keren, 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 keren. Mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan untuk test drive. Saya akan men-test drive-nya. Kita coba, kita geber kemampuannya seperti apa. Bye.